Samsung dikabarkan akan menghadirkan smartphone terbarunya di segmen kelas menengah Setelah Samsung Galaxy M54 diam-diam dirilis di timur tengah pada bulan Maret lalu Sekarang versi baru sedang dipersiapkan di beberapa pasar dengan nama Galaxy F54 5G Yang menarik ponsel baru ini masih satu basis dengan Galaxy M54 yang telah meluncur sebelumnya HP baru Samsung yang belum diketahui namanya belum lama ini muncul di beberapa situs web dan lembaga sertifikasi Perangkat ini memiliki nomor model SMA 546B atau DS muncul di situs sertifikasi SGS FIMCO Melihat nomor modelnya diduga bahwa perangkat ini adalah Samsung Galaxy F54 5G Ini tercantum dengan nomor model yang sama dengan SMA 546B atau DS seperti nomor model milik Galaxy M54 5G Jadi kemungkinan besar Samsung Galaxy F54 5G adalah versi lain atau rebranding dari Galaxy M54 5G Beberapa halaman dukungan untuk ponsel ini juga muncul di substitus Samsung.com lokal untuk Bangladesh, India, dan Levan Jelang peluncurannya yang semakin dekat, beberapa bocoran mengenai smartphone ini mulai berbunculan Sebagai rebranding, tentunya ponsel ini memiliki sisi kemiripan dengan Galaxy M54 Seperti dalam hal tipikal baterai dan pengisian daya yang sama Namun menurut laporan lain, kemungkinan ada perbedaan regional dan peningkatan di beberapa sektor untuk model seri F ini Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita cek spesifikasi lengkap Galaxy F54 5G melalui beberapa kebocoran terbaru Simak ulasan lengkapnya dalam video ini Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya Agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Pada sisi tampilan fisik, Samsung Galaxy F54 5G mengemas desain kekinian yang selaras dengan Galaxy M54 Berpanel dan berbingkai data dengan sudut melengguk Bagian belakangnya menampilkan deretan cincin kamera tanpa modul yang tersusun secara vertikal Meski rangka bodinya terbuat dari bahan polikarbonat, namun tetap tanpa berkelas apalagi dibalut dengan warna yang menawan Sementara pada sisi depan, perangkat menampilkan layar luas bergaya pancol serta dikelilingi bezel minimal Visual layar Galaxy F54 5G sangat jernih dan juga tajam Karena dibekali dengan teknologi Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Layarnya juga luas 6,7 inci dengan refresh rate tinggi 120Hz Dengan begitu layar pada ponsel ini akan menampilkan konten yang tampak begitu atraktif berikut pergerakannya yang sangat smooth Tak sampai di situ saja, layarnya juga diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Berlali pada bagian mesin Sebenarnya chipset yang digunakan memang belum diungkapkan secara gamblang setidaknya sampai video ini dibuat Namun, bila mengacah pada Galaxy F54, sistem kinerja Galaxy F54 kabarnya tetap akan mengandalkan chipset Exynos 1380 Exynos 1380 memiliki performa dengan daya kinerja yang kuat dan cepat dengan masa pakai baterai yang lebih tahan lama Performanya diklaim hampir setara dengan chipset favorit Snapdragon 778G Chip ini memiliki CPU berkinerja tinggi dengan 4 core Cortex A78 berkecepatan 2,4 GHz Dan 4 core Cortex A55 2 GHz untuk kluster efisiensinya Dengan pengolografis GPU Mali-G68 MP5 Skoran tutunya juga terbilang tinggi di kelasnya di angka 520 ribuan poin Tentunya performa yang dihasilkan sudah lebih dari cukup memberikan daya kinerja yang handal untuk ponsel kelas menengah Kemudian untuk mendukung kecepatan progresif Galaxy F54 5G dibekali dengan RAM 6 dan 8 GB Storage seluas 128 dan 256 GB juga turut disematkan sebagai ruang penyimpanan file Dan masih dapat diperluas lagi hingga 1 TB Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 13 terbaru dengan interface One UI 5.1 Pada aspek fotografi, Samsung Galaxy F54 5G membawa pengaturan tiga kamera belakang Dengan kamera utama beresolusi tinggi 108 MP disertai teknologi kestabilan noise Dipadankan dengan dua kamera lainnya, kamera ultrawide dan kamera makro Deretan kamera pada ponsel ini sangat bisa diandalkan Tentunya mampu memberikan hasil pemotretan dengan tingkat detail yang sangat baik dan terkesan realistis Dilengkapi dengan daya perekam video berkualitas tinggi hingga 4K Dismatkan pula sensor 32 MP untuk mengakomodir kebutuhan swafoto Dengan fitur perekaman yang sama tinggi Namun kamera depannya ini belum dilengkapi OIS ataupun Gerois Galaxy F54 5G juga dibekali dengan fitur koneksi lainnya yang memiliki fungsionalitas yang tinggi Fitur yang turut dihadirkan antara lain Konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, speaker stereo, slot microSD tipe hybrid, USB Type-C dan USB OTG Sementara jack audio 3.5 mm sebagai kabel headset sudah tidak lagi tersedia Untuk sistem keamanannya, ponsel ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di samping bodi Pada sektor baterai, Galaxy F54 didayai kapasitas baterai besar 6000 mAh Dilengkapi dengan pengisian daya cepat berdaya maksimal 25W saja Selanjutnya mengenai soal harganya Belum ada bocoran mengenai hal ini Namun menilik dari spek yang ditawarkan Sudah bisa dipastikan bahwa ponsel ini menyasar pada level menengah dan menengah atas Kemungkinan harganya berada di kisaran 5 juta hingga 6 jutaan di pasaran Untuk soal peluncurannya, hingga kini juga belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut Namun perangkat terbaru ini sudah dipastikan akan meluncur ke pasar global termasuk pasar India dalam waktu dekat Karena sudah menyandang beberapa sertifikasi resmi Sampai disini dulu ulasan dari kami kali ini Perlu diingat kembali bahwa informasi yang kami ulas tadi masih berupa bocoran dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat Terkait harga dan spesifikasi Samsung Galaxy F54 5G hingga waktu peluncurannya nanti Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!